Ya mungkin sekarang saya ke Pak Terubus dulu, Pak Terubus mungkin agak deg-degan juga ya orang war untuk beli tiketnya aja susah, dapet gak dapet. Belum lagi kalau gak punya uang boleh pinjol pake kartu kredit. Belum tentu juga konsernya bisa terselenggarakan, ini penolakannya cukup kencang ini bagaimana analisis Bapak? Iya memang menurut saya ini harusnya publik hati-hati ketika mau beli kan karena kondisinya sebenarnya potensi untuk gagalnya tinggi juga. Karena resistensi dari kaum, maunya kalau ya beragama lah gitu umumnya sangat menolak tinggi kan Muhammadiyah dan sebagainya. Tetapi persoalan kemudian adalah bagaimana kemudian kelihatannya pemerintah juga mau ini, mau mengalami karena kaitannya 2024 itu kan jadi mendekati mau pemilu. Nah ini situasi masyarakat kita jangan sampai istilahnya terbelah kan hanya karena adanya konser. Nah ini konser ini jangan sampai kemudian istilahnya menjadi butterfly effect, menjadi menular kemana-mana. Karena menimbulkan masyarakat kemudian berperilaku kurang bahas, istilahnya entah anarkis, entah apa gitu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Tetapi yang jelas bahwa memang fenomena ini menarik dalam konteks apa masyarakat kita ini sudah suka sekali berperilaku hand down gitu. Hand downnya itu tinggi ya kan kaitannya mungkin flexingnya juga tinggi. Jadi ini keberadaan adanya call play ini kesempatan untuk menampilkan eksistensinya mbak. Jadi kasat-kasat tadi makanya ada dalam teori yang disebut narsistis tadi karena narsistiknya itu dia akhirnya ingin tampil. Nah dari sinilah kemudian publik memang namanya era post-rut itu segala sesuatunya yang khas-kas yang unik-unik yang didapat. Dia nggak memperdulikan itu melanggar, itu merugikan dirinya sendiri menjadi punya hutang dan sebagainya. Nah ini kan satu kelompok masyarakat di dalam kluster masyarakat yang memang punya perilaku tersendiri ya. Jadi perilaku memang ini mbak jadi hasilnya. Mas Fitra kalau dengan kondisi realitas seperti ini ada gelombang penolakan berarti untuk yang memang punya rencana pinjol entah itu legal atau ilegal beli tiket konser. Mending urungkan niat karena memang tingkat resikonya lebih tinggi daripada yang punya uang mungkin bisa refund atau seperti apa? Kan tiketnya sudah habis mbak mau gimana lagi? Pre-salesnya saya sudah habis tapi begini jadi itu adalah saya rasa merupakan bagian dari post-pandemic euphoria. Karena memang kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi terbaru 5,03% kemarin itu memang dipicu oleh beberapa sektor yang mengandalkan mobilitas. Which is di situ dalam satu ekosistem ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri kalau kita lihat hitung-hitungannya kemarin di data terakhir itu antara 500 ribu sampai 1 juta orang bisa terserap tenaga kerjanya di sana. Artinya ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa gitu kan. Nah hanya saja memang kita harus menjaga kesinambungan. Bagaimana ini bisa berkesinambungan? Anda spending sekarang oke tumbuh ekonominya secara makro tetapi jangan sampai kemudian mengorbankan hal-hal yang sifatnya individual tadi. Maka hal ini harus berjalan secara simultan. Dan pemerintah dalam hal ini entah OJK, tempat saya di kampus gitu ya untuk melakukan literasi-literasi yang persisten gitu ya. Di sisi yang lain juga ya masyarakat juga harus paham dan tadi menurut Pak Sarjito sadar diri atau tahu diri. Tetapi saya rasa di tengah masyarakat yang dikuasai oleh kelompok menengah dan kelompok menengah ini dikuasai oleh kelompok yang muda dan mereka rata-rata adalah kecenderungan dan tendensinya adalah mencoba untuk fokus ke laser. Sementara untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu mereka agak tertinggal. Kalau kita lihat mereka tidak ingin memiliki rumah loh sekarang. Lebih suka tinggal di apartemen. Kenapa? Karena mereka ingin merasakan pengalaman, pengalaman bepergian, pengalaman nonton konser. Menikmati hidup loh ya. Menikmati hidup ya karena ya kamu hidup cuma sebentar begitu kan maka nikmati saja. Begitu kan itu konsep anak muda zaman sekarang. Dan Coldplay ini kan didirikan tahun 97 dan ini lintas generasi yang mana itu masuk generasi milenial dan juga post-milenial yang karakternya memang seperti itu. Nah itu memang kalau kita bicara bisa nggak perlu lakukan dirubah? Agak susah karena ini sudah mengakar. Mungkin sekarang saya ke Pak Sarjito. Pak Sarjito bolehlah sekali lagi dileterasi kepada masyarakat. Jangan sampai tunggu jatuh korban dulu ya. Ada kasus nanti saya beritakan dikejar-kejar utang pinjol. Eh kara-kara nonton konser Coldplay ini seperti apa. Supaya tidak terjadi periswa yang kita tidak inginkan. Boleh diedukasi sekali lagi Pak Sarjito. Sekali lagi tadi sebenarnya Pak Terubas dan Pak Faisal sudah sangat lengkap. Tapi karena memang harus disampaikan lagi bahwa pertama bahwa bagaimanapun meskipun kita tidak bisa intervensi lebih jauh kepada perilaku anak-anak sekarang yang cenderung tadi seningnya laser dan sebagainya. Tapi rasanya harus dimulai dari rumah. Harus dimulai dari rumah sejak dini di edukasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan pertama kebutuhan primer dulu. Sehingga bagaimanapun di tengah-tengah situasi masyarakat yang berubah secara luar biasa ini tetap banyak masyarakat yang punya ketahanan karakter yang bagus. Karena dalam jangka panjang meskipun ini bukan porsi OJK. Nah dalam jangka panjang perilaku yang begini ini sangat berbahaya. Jadi perilaku-perilaku pragmatis dan cari laser doang kemudian tidak berpikir panjang tentang resiko apabila dia melakukan suatu tindakan. Maka dalam jangka panjang kalau ini agregat ini akan luar biasa terhadap ketahanan sebagai bangsa. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama dalam satu masyarakat selain OJK kita melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sektor jasa keuangan. Tetapi perilaku-perilaku itu juga harus turut dikembang tumbuhkan sehingga menjadi perilaku-perilaku yang makin beradab. Di tengah apapun kita menjadi bangsa yang besar dan mengutamakan hal-hal yang pokok bukan laser, bukan keinginan tetapi kebutuhan. Pertama kebutuhan primer dulu. Kita bersemangat untuk tetap berkembang tetapi pastikan yang penting-penting dulu. Dan resikonya sejak dari awal harus dihitung. Jangan sampai pikir belakangan. Itu aja. Terakhir mungkin Pak Turbus, ini fenomena konser bukan kali ini, sudah beberapa kali posisi luar negeri konser di sini. Orang rela berhutang demi nonton konser. Lupa untuk nabung. Nah ini bagaimana nasihat ini kepada masyarakat? Iya menurut saya memang masyarakat harus kembali lagi di edukasi ya bahwa hal-hal yang tidak primer itu tidak susah dilakukan. Itu yang penting. Yang kedua memang dalam hal ini publik sekarang ini kan wacananya atau arahnya ke depannya itu lebih bagaimana kita mendapatkan kepuasan, kesenangan yang optimal. Nah dalam titik itu kemudian segala hal memang harus dikembalikan kepada hidup-pulah hidup sederhana yang ditekankan pada, entah sekarang lagi ASN dan sebagainya lah oleh Presiden. Nah itu menurut saya ini yang perlu pulah hidup sederhana itu Mbak Bunci. Oke mungkin saya salah satunya, saya nggak nonton code play karena memang pengennya ya sudah lah sederhana yang penting nabung. Tapi saya lebih suka nonton. Oh berarti kita berbeda. Terima kasih Pak Terubus, Mas Fitor, terima kasih Pak Sarjito, terima kasih. Sebenarnya kita kembalikan kepada Anda pemirsa, tapi apa yang disampaikan oleh Narasubar ini bolehlah kemudian diserapi dalam-dalam. Kalau mampu silahkan, tapi kalau untuk tidak mampu jangan maksakan diri. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.